Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz saya mau bertanya, bagaimanakah hukumnya seseorang yang mengumbar kemesraannya bersama pasangannya yang bukan mahrumnya di depan umum atau di media sosial? Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia, ini dia dampaknya kan. Tadi sudah kita bilang di pertanyaan sebelum ini, soal idola mengidola. Ini juga termasuk akibat dari salah satu dampak dari mengidolakan orang-orang yang tidak baik. Bahkan jadi lihat artis-artis Korea itu, atau ya mohon maaf, bukan hanya Korea termasuk Indonesia, artis-artis mana saja yang di media mana-mana ya, kemesraannya dengan siapa, yang bukan istrinya, yang bukan suaminya, malah suami orang, istri orang, sesama artisnya, jadi heboh. Itu yang didolakan, wabarakatuh. Jadi dia pun secara tanpa disadari, ya, begitu jadinya. Punya dia orang dekat, mau dia masuk, nah tidak ada yang media yang meliput, dia sendiri masukkan ke media sosialnya. Nah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena itu penting sekali kita memperbaiki akhlak kita semua, dan generasi anak muda kita. Sedangkan ya, suami istri saja. Tadi kan yang bertanya, yang saya pahami dia menanyakan, bagaimana mengumbar atau memamerkan kemesraannya dengan yang bukan mahrumnya di media sosial, ya. Sedangkan dengan suami atau istrinya saja dilarang, bahkan sangat dicelah. Dalam satu hadis sahih, rawat muslim, Rasulullah s.a.w. mengatakan, Seburuk-buruk orang, di sisi Allah itu. Ya, manzilatan yaum al-qiyamah, di sisi Allah, di hari kiamat nanti, Ini hadis sahih. Seburuk-buruk sejelek-jelek manusia, kata Nabi s.a.w. Suami bermesraan dengan istrinya. Istrinya pun bermesraan dengan sebarang halal suami istri bermesraan. Tapi bukan di situ poinnya. Setelah itu, suami istri itu mengumbar, memamerkan kemesraannya ke khalaya umum, ke publik. Itu seburuk-buruk manusia. Bagaimana dengan yang bukan suami dan istrinya? Bagaimana dengan, mohon maaf, misalnya suami orang atau istri orang, Nauzubillah, summa Nauzubillah. Maka, Kalau itu saja seburuk-buruk, ini jauh selebih buruk lagi. Karena itu jelas tidak boleh. Jadi, mari kita sekali lagi perbaiki Akhlak dan saling nasihat menasihati. Mudah-mudahan Allah s.w.t menjauhkan kita dari Murkanya di dunia mempunyai akhirat. Amin. Ya Rabbal Al-Alam